Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rili Channel Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi berkaitan tentang Apakah BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan tanpa pak lari Nah di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara untuk Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan tanpa pak lari karena perusahaannya yang tutup Nah namun karena banyak dari teman-teman yang meminta Bang bagaimana jika perusahaannya masih buka karena saya risen atau keluar tanpa pamitan atau bangkir Baik teman-teman dan pengingat untuk teman-teman pekerjaan semua Jika teman-teman masuk kerja secara baik-baik Maka pastikan kembali keluar juga secara baik-baik Sehingga perusahaan akan memberikan hak teman-teman Nah lalu bagaimana jika teman-teman mengelubang Karena perusahaan gue emang berat Jadi gue langsung aja keluar Atau karena di perusahaan teman-teman harus menunggu 1 bulan kerja Untuk mendapatkan pak lari Nah oke baik teman-teman itu terserah alasan teman-teman Ini saja saya memberikan nasihat kepada teman-teman Supaya berlaku baik di perusahaan teman-teman ya Baik teman-teman kembali ke topik awal Apakah BPJS Ketenang Kerjaan bisa dicairkan tanpa pak lari Karena perusahaan tidak bisa atau tidak memberikan referensi Atau tidak bisa menerbitkan pak lari kepada teman-teman Karena dengan alasan berbagai hal ya Oke teman-teman kemarin saya sudah menanyakan langsung Kepada pihak BPJS Ketenang Kerjaan berkaitan tentang hal Apakah BPJS Ketenang Kerjaan bisa dicairkan tanpa pak lari Karena perusahaan tidak mau memberikan atau menerbitkan referensi kerja Kepada teman-teman Baik teman-teman dan ini balasan dari pihak BPJS Ketenang Kerjaan Selamat malam sahabat mengenai dokumen pencairan Jika perusahaan tidak berkenan menerbitkan pak lari Silahkan melampirkan surat keterangan pengambilan jaminan hari tua Yang terdapat stempel dan tanda tangan HRD perusahaan Pencairan dana JHT harus melampirkan seluruh kartu dan pak lari Jika saldo belum digabungkan Baik teman-teman Solusi yang pertama dari pihak BPJS Ketenang Kerjaan Jika teman-teman tidak diberikan surat pak lari dari perusahaan Maka teman-teman meminta surat keterangan Untuk klien saldo JHT BPJS Ketenang Kerjaan Harus ada tanda tangan dan stempel perusahaan Lalu muncul pertanyaan lagi Bang gue malu ke perusahaannya Karena gue risetnya dadakan Atau gue langsung kabur aja Karena udah gak betah kerja Oke disini saya juga akan memberikan solusinya ya teman-teman Yaitu silahkan teman-teman membuat surat pernyataan Bahwa teman-teman tidak memiliki pak lari karena alasan tertentu Nah untuk surat pernyataannya Silahkan teman-teman bisa melihat surat pernyataan yang ini ya Disitu saya sudah buatkan surat pernyataan Bagi teman-teman yang belum memiliki atau tidak memiliki pak lari dari perusahaan teman-teman Baik teman-teman dan mungkin bagi teman-teman akan meminta dokumen ini ya Nah nanti akan saya share untuk failnya di video selanjutnya Sekalian saya akan juga membahas bagaimana cara membuat surat pernyataan Karena pak lari tidak ada ya teman-teman Mungkin dari teman-teman ada yang berkomentar Ah ribet bang bikin surat pernyataan kayak gitu Mendingan mengedit aja pak larinya Saya sarankan tidak boleh mengedit atau membuat pak lari secara sepihak ya teman-teman Karena itu melanggar undang-undang ya teman-teman Teman-teman bisa saja dipidana gara-gara ini Karena nanti BPJS juga akan konfirmasi ke perusahaan apakah betul Si pekerja tersebut pernah bekerja di perusahaan tersebut Jadi saya sarankan jangan pernah untuk membuat atau mengedit pak laring secara sepihak ya teman-teman Baik teman-teman itulah videonya Semoga video tadi memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua Dan bagi teman-teman yang masih bingung silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar Nanti mari kita sama-sama melakukan diskusi berkaitan tentang BPJS ketenang kerjaan Dan jangan lupa dukung channel ini supaya channel ini semakin berkembang Dengan cara menekan tombol subscribe kemudian nyalakan tombol lonceng Untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari channel Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton